Sementara itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong industri kecil menengah di sektor otomotif untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berkualitas. Peningkatan kapasitas produksi diakini mampu mengurangi impor komponen di sektor otomotif. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong industri kecil menengah di sektor otomotif untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berkualitas sehingga mampu mengurangi impor komponen dalam negeri di sektor otomotif. Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Perindustrian memfasilitasi terbangunnya kemitraan antara IKM dengan industri otomotif besar dengan tayar agen pemegang merek atau APM sehingga mampu meningkatkan serapan jumlah komponen dari dalam negeri. Meski demikian, Kementerian Perindustrian mengakui saat ini para pelaku IKM di sektor otomotif masih terkendala SDM dan masalah permodalan. Kendala terbesar itu biasanya yang pertama adalah SDM-nya. Sebenarnya kemampuannya itu besar, tetapi kadang-kadang komitmen daripada IKM ini kurang. Jadi kita sudah latih, nanti mereka balik lagi. Oleh karena itu perlu yang namanya pendampingan. Pendampingan ini sangat perlu, tapi kami tidak cukup orang. Oleh karena itu ada program fokasi, ya kan? Nah, kerjasama antara SMK dengan industri besar. Sehingga nanti di situ akan terjadi kebutuhan daripada SDM dari IKM itu bisa dipenuhi dari situ. Yang kedua adalah masalah bahan baku. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai impor komponen suku cairan kendaraan roda 4 atau lebih sepanjang pertengahan tahun ini mencapai 2 miliar USD. Angka ini naik 33% dari nilai impor di periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,5 miliar USD. Dari Jakarta, Ade Firman, Sya'ai, D-Action.